Hai semuanya, kembali lagi dengan aku Pastas di videoku kali ini, aku ingin nunjukin Eton bertemakan Pokemon untuk Minecraft MCP atau Bedrock nih. Untuk tutorial bisa skip ke belakang ya, tapi kalau pengen tau cara pake Eton ini, kalian bisa tonton video ini sampe full. Dan daripada lama, langsung kita mulai aja. Untuk yang pertama ini, kita masuk ke bagian generasi 1 dari Eton Pokemon ini, yang totalnya ada 111 Pokemon. Dan kalau di versi gamenya, totalnya ada 151 Pokemon. Dan itu udah banyak banget, aku pun gak terlalu tau sama mana-mana Pokemonnya. Jadi saat kalian buat word, kalian bakal disambut sama Dr. Owakini. Jadi nanti kalian bakal dapet Abuton, abis itu kalian disini suruh milih generasinya. Kan disini kan generasi 1 yang pertama aku tunjukin ya, jadi disini aku milih siapa ya? Milih Squirtle aja deh. Dan abis itu kalian bakal muncul pop-up seperti ini lagi. Dan kalian bakal dapet item-item seperti ini. Untuk manggil Pokemon, kalian taruh aja di tempat baris pertama sampe ke-6 ya. Setelah itu, kalian buka Pokedex kalian, pilih Pokemon. Abis itu kalian pilih slot 1 tempat Pokemon kalian. Dan tadaaaah! Kalian juga bisa bikin Pokemon yang suruh duduk. Lucu banget ya. Dan untuk ngambil Pokemonnya, kalian cukup jongkok. Abis itu kalian tekan layar HP kalian ke Pokemon itu. Dan tadaaaah! Cara evolusinya, kalian harus punya XP yang cukup. Abis itu kalian pukul Pokemon kalian pake Vesos Iker. Abis itu kalian pilih Elf of D. Tuh, kalian bisa liat sendiri. Pokemonnya sedang merevolusi nih teman-teman. Nih, dan dia bakal berubah seperti ini. Tuh, ini evolusi kedua ya. Dan untuk evolusi ketiganya seperti ini nih. Tuh, gede banget ya. Wuh, keren banget sih menurut aku. Kalau kalian pengen nambah XP, kalian cukup bikin Pokemon liar itu jadi kesel. Abis itu nanti muncul pop-up seperti ini. Abis itu kalian pilih slot tempat Pokemon yang kalian punya. Dan aku nyimpen Pokemon aku di slot satu ya. Untuk berantemnya, kalian pukul Pokemon kalian pake Vesos Iker. Nanti muncul pop-up seperti ini. Dan yang pertama aku tunjukin adalah skill 1. Ya, sebenernya pas berantemnya sama banget kayak di gamenya. Untuk skill 2-nya kira-kira apa ya? Aku penasaran banget dong. Gimana ya? Oh, begitu. Dan untuk skill 3-nya seperti ini. Aku yakin sebagian dari kalian bosan dengan berantem seperti ini. Kalau kalian bosan, kalian pake fitur Raktek Pop aja. Jadi mereka bakal saling bertarung. Tapi ya, skill-nya nggak ada sama sekali. Jadi cuma model bertarung doang. Dan kalau kalian pake sistem ini, darah Pokemon kalian bakal cepet abis. Kalau Pokemon kalian kalah, kalian bisa revive dia dengan item revive. Ini berguna banget sih menurut Akuma ya. Dan kerennya, item revive ini bisa kalian crafting menjadi totem. Kapan lagi loh totem bisa di-crafting ya kan? Jadi untuk mendapatkan Pokemon, kalian harus punya Pokbal. Tapi kalau kalian lempar Pokbal-nya ke Pokemon, kalian belum tentu bisa dapetin Pokemon-nya kayak di video ini. Jadi kalau kalian pengen dapetin Pokemon, diusahakan kalian bikin darah Pokemon-nya dikit dulu ya. Biar kalian dipermudah untuk mendapatkan Pokemon-nya. Kalian bisa lihat sendiri nih, aku udah berhasil dapetin Pokemon-nya. Dan kalian bisa lihat sendiri, PC Dark-nya udah ada di kantong aku. Dan lucu banget ya bentuknya. Kayak apa gitu loh. Di sini juga ada bangunan yang bernama Pokemon Center loh. Jadi pas kalian baru masuk Pokemon Center, kalian bakal disambut dengan pemandangan seperti ini. Luas banget ya dalamnya. Di dalam Pokemon Center ada perempuan yang bakal menolong kalian. Jadi kalau Pokedex kalian hilang, kalian bisa minta lagi ke dia untuk mendapatkan Pokedex baru nih. Kalau kalian pergi ke kanan, kalian bakal ketemu cowok ini. Dia tuh jual barang acak. Jadi ya acak, ada bagnya juga di mob ini kalau kalian mau tau mah ya. Dan ini yang paling berguna. Karena suster ini bakal nge-heal Pokemon yang sekarat atau menghidupkan Pokemon yang sudah kenok teman-teman. Liat deh, nempel-nempel kaku lucu banget dong. Tapi kalian juga bisa nge-crafting healing mesin ini nih. Ya itu tuh fungsinya sama aja kayak suster tadi. Tapi ini bisa dibawa kemana-mana sama kalian teman-teman. Untuk ngambil mesinnya, kalian cukup jongkok aja. Abis itu tekan layar HP kalian deh. Kalau kalian mau tau, villager yang pake baju hijau atau yang gak punya kerjaan, sekarang dia jadi berguna banget. Karena dia bakal menjual item penting untuk kebutuhan kalian untuk mengumpulkan Pokemon nih. Dan dia juga menjual item legend. Fungsinya untuk mendapatkan Pokemon Legendaries. Tuh, disini juga ada berisidnya loh. Untuk membuat Pokbal, kalian buat dulu Pokbal Top. Abis itu, kalian buat Pokbal Base. Nih ya, kalian bisa lihat sendiri. Abis itu, kalian buat deh Pokbalnya. Pake button ya, ingat pake button. Gampang banget kan cara buatnya? Disini juga ada NPC bocil sama tim roket. Yang bisa kalian ajak bertarung loh. Untuk cara bertarungnya, kalian pake versus seeker ke bocil ini. Cara ditekan. Nanti dia bakal ngajak bertarung Pokemon deh. Terus, kalau dia kalah, kalian bakal dikasih coin sama mendali untuk ditukar ke orang yang aku tunjukin tadi, teman-teman. Kalau kalian lagi mining, kalian pasti bakal ketemu batu mineral seperti ini. Batu ini kalau kalian hancurin, dapetnya random. Bisa aja bagus atau gak jelek. Kayak gacha gitu lah pokoknya. Yang bagusnya kayak gini. Tapi ini masih gak bisa diapapain sih. Kalau ini baru bagus, soalnya fosil ini bisa kalian jadikan Pokemon loh. Abis itu, fosil ini kalian masukkan ke mesin laboratori agar fosil ini bisa menjadi Pokemon. Kalau gagal, dia bakal berubah seperti ini. Dan fosilnya akan hancur kalau gagal. Kalau berhasil, suara adukannya bakal hilang. Dan fosilnya udah bisa dijadikan Pokemon sama kalian loh. Di sini juga ada Rotomarket. Rotomarket ini bisa kalian crafting. Fungsi dia menjual barang-barang yang kalian butuhin. Dan dia bakal ngikutin kalian. Jadi gak usah ribet-ribet lagi. Keep it up ke Pokemon Center. Yang pertama ini ada Fosyen ya. Kalian bisa lihat sendiri. Kalian bisa beli darah untuk Pokemon kalian nanti. Di sini juga ada Pockball. Kalian gak usah crafting. Jadi enak tinggal beli-beli di dia aja. Di sini juga ada Bibit Pohon. Kalau kalian pengen beli Bibit Pohon, kalian bisa beli di dia aja. Dan yang terakhir ini adalah pakaian. Kalian bisa beli pakaian di dia loh. Liatin deh. Banyak banget kan? Jadi seperti ini bentuk pakaiannya. Kalau kalian lebih suka yang mana nih? Kalau aku lebih suka yang merah sih. Di sini juga ada komputer yang dimana fungsinya untuk nyimpen Pokemon kalian ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri. Keren kan? Yang paling aku suka sih mesin ini nih. Tenang aja. Mesin ini bisa kalian crafting kok. Dan kalian cukup ngeluarin satu koin doang. Kalian bakal dapet barang yang bagus atau barang yang jelek. Tadi kan aku dapet Iron 5 ya. Kira-kira sekarang aku dapet apa? Tuh dapet string kan? Di sini juga ada sepeda yang bisa kalian crafting. Ya fungsinya untuk jadi transportasi kalian sih. Pas kalian asik jalan pasti kalian bakal ketemu pockstop seperti ini. Kalau diaktifin pockstopnya dia akan mengeluarkan gelembung. Terus kalau kalian pecahin kalian bisa mendapatkan item random loh. Dan terakhir ini aku mau nunjukin cara mendapatkan Pokemon Legend. Kalian cukup datang aja ke Pokemon Center dan kalian cari tempat mesinnya. Abis itu kalian pilih ya orang yang pake baju merah ini nih. Abis itu kalian tuker chest ini nih yang kalian beli di Villager. Dan kalian bakal mendapatkan bulu seperti ini. Kebetulan di sini aku dapet kekuatan listrik nih. Aku bakal dapetin Pokemon Legend listrik nih temen-temen. Setelah itu kalian cari Hoopar Ring seperti ini nih. Abis itu kalian pukul yang namanya Over Ring kalian ke sini nih ya. Ke Hoopar Ring kalian. Tuh kalian bisa lihat sendiri dia bakal berubah menjadi Pokemon Legend temen-temen. Kalau dia masih segar kalian masih belum bisa dapetin Pokemon Legend ini. Tuh aku lempar Master Ball aja belum bisa. Kalau dia udah gemuteran seperti ini kalian baru deh bisa lempar Master Ball kalian ke Pokemon Legend ini. Tuh kalian bisa lihat sendiri aku udah dapetin Pokemon Legendnya nih. Tuh dapet kan? Keren banget kan? Wih akhirnya aku dapetin Pokemon Legend nih temen-temen. Kalau pengen naikin Pokemon kalian harus punya item Raider Pager dulu. Abis itu kalian aktifin lewat Pokedex ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri. Intinya Pokemon kalian sudah ada tanda biru-birunya di badannya. Dan kalian baru bisa naikin Pokemonnya. Sekarang ini kita masuk ke bagian generasi kedua yang total Pokemonnya ada 40. Jadi kalau kalian baru main pasti kalian bakal dapetin A button. Di sini aku pilih generasi kedua. Dan seperti ini Pokemon Starter Parknya. Lumayan ya. Dan seperti ini Pokemon Starternya. Tuh kalian bisa lihat sendiri. Lucu-lucu ya. Untuk Pokemon Legendnya cuma ada 2 doang. Di sini ada yang namanya Sentai sama Suisun. Kalian bisa lihat sendiri. Suisun lucu banget ya. Sebenarnya ada di generasi 1. Tapi aku nunjukinya di sini aja. Biar kalian gak pusing. Jadi kalian bisa nanam bibit beri. Dan bibit beri ini bisa kalian gedein menggunakan match. Jadi masih itu pengganti bonmil temen-temen. Tuh kalian bisa lihat sendiri. Pone-nya di gede kan? Kalau kalian hancurin daunnya kalian bakal mendapatkan buah-buahan untuk Pokemon kalian. Atau buat diri kalian nih. Jadi kalau kalian makan kalian bakal mendapatkan efek untuk diri kalian nih. Aku bakal tunjukin ke kalian nih ya. Aku sekarang pengen makan buah beri. Tuh kalian bisa lihat sendiri. Aku mendapatkan efek dong. Keren banget ya. Bisa aja ketika kalian hancurin daunnya kalian mendapatkan aprikon. Aprikon ini bisa kalian tanam loh. Dan aprikon ini penting banget. Soalnya bisa kalian jadikan pokeball temen-temen. Dan yang terakhir ini kita masuk ke generasi ketiga. Total Pokemon di tahun ini cuma ada 18. Dan ini masih di tahap pembuatan ya. Kalau kalian mau tau mah. Seperti biasa di sini aku bakal ngasih tau ke kalian cara download di website MCPDL. Yang pertama kalian harus lakukan adalah kalian scroll ke bawah sampai kalian ketemu tulisan hijau ya. Nih aku scroll ke bawah. Nih pertama kalian download dulu yang biasanya dulu nih. Aku download ya yang biasanya. Kalian klik tulisan hijau ini. Kalian klik lagi tulisan hijau ini. Abis itu kalian bakal dioper ke linkvirties nih temen-temen. Kita tungguin loadingnya sampai selesai. Abis itu kalian klik free access with ADS. Abis itu kalian klik I'm interest. Nih kalian klik yang ini ya. Abis itu kalian klik aja yang ini. Kalian keluarin dulu yang ini nih. Kalian keluarin. Abis itu kalian balik lagi ke linkvirtiesnya. Kalian klik lagi nih tulisan ini nih. AFR Lady nih. Kalian klik ya yang itu ya. Abis itu kalian download deh. Nih aku lagi download nih sekarang nih. Kalian bisa lihat sendiri nih. Aku lagi pengen download. Tuh udah download ya. Kalian klik download. Kalau kalian udah download yang biasanya. Kalian download deh yang generasi 1, 2, dan 3. Nih sini aku mau nunjukin yang generasi 1 aja ya. Abis itu kalian klik yang ini. Abis itu kalian klik lagi tulisan hijau ini. Kalian bakal dioper ke linkvirties lagi nih temen-temen. Kita tungguin loadingnya ya sampai selesai. Abis itu kalian klik free access with ADS. Klik tulisan ini nih. Abis itu kalian klik ini. Kalian langsung keluarin aja nih. Tuh aku keluarin. Abis itu kalian klik yang ini nih. I have already completed this step. Abis itu kalian klik. Di sini kalian bakal dioper lagi ke mediafire-nya. Abis itu tinggal kalian download deh. Nih kalian bisa lihat sendiri aku lagi pengen download. Tuh lagi download kan. Selesai. Sekarang ini aku udah ada di aplikasi yang bernama Jarchiver. Yang pertama kalian harus lakukan adalah kalian pasang dulu nih yang generasi 1-nya. Kalian klik add-onnya. Abis itu kalian klik tanda panah ini. Abis itu kalian klik Minecraft-nya nih. Kalian klik hanya sekali. Di sini kalian bakal dioper ke Minecraft-nya nih temen-temen. Kita tungguin aja loadingnya sampai selesai ya. Emang agak lama. Nih kalian bisa lihat. Nih tuh udah keimport kan. Abis itu kita tungguin sampai selesai nih. BP-nya udah kepasang. Mana nih RP-nya. Nah udah kepasang nih yang RP-nya. Abis itu kalian pilih yang ini nih. Ini yang base-nya nih. Wajib kalian pasang. Abis itu kalian klik tanda panah ini. Klik lagi Minecraft-nya. Hanya sekali. Kita tungguin lagi loadingnya. Emang agak lama. Nah. Tuh lagi diimport kan sekarang. Kita tungguin aja sampai selesai. Tuh BP-nya udah kepasang. Dan RP-nya udah kepasang. Abis itu tinggal kalian klik play. Klik create new. Create new world. Abis itu kalian scroll ke bawah. Klik resource pack. Klik my pack. Kalian aktifin aja semuanya nih ya. Yang ini generasi 1 aku aktifin. Yang base-nya juga wajib kalian aktifin. Abis itu kalian klik buffer pack. Klik my pack. Ini yang BP-nya wajib kalian aktifin nih ya. Yang base-nya nih wajib banget. Abis itu kalian pasang deh generasinya. Kalian bebas memasang yang 1, 2, 3. Atau memasang semuanya juga bisa kok. Nih aku kan cuma download yang 1 doang ya. Aku pasang aja nih yang ke-1. Abis itu kalian klik game. Kalian scroll ke bawah. Sampai kalian ketemu eksperimen. Nih eksperimen. Abis itu kalian aktifin aja semuanya. Kalau kalian ragu-ragu aktifin aja ya. Nih aku lagi ngeaktifin semuanya. Nih kalian bisa lihat sendiri. Udah aktif semua ya kan. Abis itu tinggal kalian klik create. Dan selesai. Jadi cukup sampai sini dulu ya teman-teman. Seperti biasa. Jangan lupa like dan subscribe YouTube aku. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Dadah semuanya.